Hai awitaya melekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk jumpa lagi sahabat lipat semuanya seperti yang anda lihat pada pembukaan bahwa itu merupakan video pelaku terutama yang kebetulan menggunakan apa ya menggunakan kalung tetapi sebelum saya jelaskan seputar kronologis pada kali ini untuk untuk saya rekaman CCTV ini saya coba untuk persepat 4x ya agar tidak terlalu lama untuk penjelasannya dan sebelum saya lanjutkan juga kebetulan owner kami sebenarnya sedang belasungkawa itu kebetulan anaknya yang paling kecil itu kebetulan sudah wapat jadi saya selaku pribadi minta doa dari rekan-rekan semuanya agar beliau dikuatkan dalam menghadapi cobaan terutama sebelum anak beliau wapat kasus ini terjadi sehari sebelumnya jadi beliau benar-benar mengalami cobaan yang menurut saya pribadi ini cukup berat sekali tetapi khusus untuk kasus motor ini kita akan coba mengulas apa ya untuk rinciannya saja Oke kita langsung akan bahas tapi sebelum saya bahas mohon moab juga jika beberapa pekan ini saya tidak sempat untuk update video dikarenakan ada beberapa hal yang memang belum sempat saja intinya kira-kira seperti jadi datang dua orang yang satu perempuan dan laki-laki dan sebelum saya lanjutkan dalam kasus ini perempuan ini sebenarnya korbannya jadi saya tekankan bahwa perempuan ini korban dan saya juga tidak perlu melakukan blur karena untuk perempuan ini wajahnya memang tidak terlihat oleh kamera ya dan dia datangnya dari dari arah barat sih tetapi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari temen dia ini menggunakan gojek ya dan laki-laki ini yang membawa kabur motor ini dan curanmor ini ngakunya orang Ciawi saya tidak menyebutkan eh mengecat dari suatu tempat ya karena ini saya berasa mengakuan dari dia karena dia bisa saja mengaku mungkin mengaku orang Paris ataupun yang misalnya Paris itu perapatan Ciamis ya ataupun mungkin mengaku bisa orang Bandung orang mana sih nah ya namanya juga curanmor ya banyak cara gitu dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi edukasi untuk kita semuanya dan transaksi ini sebenarnya agak pagi sekali pagi sekali ini sebelum pukul 6 ya dia sudah datang tetapi dia si aku ini naik gojek dia datang ke serum kami pura-pura untuk melihat unit motornya dan di laki-laki ini mengaku kepada rekan kami dia adalah suami dari perempuan ini ya kalau kita ansumsikan setelah sudah finis ataupun dari hasil BAP karena memang kasus ini sudah masuk ke kapolres dan sudah di BAP jadi Hai mungkin korban ini itu maksudnya bukan korban dari kami ya kami kalau kami sudah tentu menjadi korban ini untuk perempuannya dia juga salah satu korban yang bisa dikatakan sebagai tanda kutip ya mungkin-mungkin terhip mungkin terhipnotis ya karena kalau kalau karena saya dari kami tidak terlalu negatif thinking ya ya mungkin terhipnotis karena setiap kata yang dilakukan apa yang diucapkan oleh perempuan ini sebagai korban ini sudah di sudah di sudah diungkapkan pada BAP dan dari kami juga sudah mengantarkan pulang untuk perempuan ini ke keluarganya untuk memastikan jadi untuk memastikan bahwa apakah dua orang ini melakukan kerjasama atau bagaimana tetapi dari hasil kasus temuan yang sudah di BAP memang perempuan ini termasuk korban juga ya jadi kira-kira seperti itu jadi saya tidak perlu melakukan blur terhadap korban ini karena memang tidak terlihat sama sekali maksudnya tidak terlihat mukanya sama sekali di CCTV yang ada di surung kami kemudian si pelaku ini yang berbaju apa ya yang berbaju merah putih hitam ini pura-pura melihat motornya kebetulan motor yang di bawah kabar itu motor yang bisa anda lihat pada video itu motor sirep ini untuk Honda sirep ini memang termasuk motor yang ya lumayan lumayan mahal ya karena ini bisa dibilang untuk sirep ini bisa dikatakan lah mungkin setara dengan apa ya setara dengan kayak Honda CBR yang 150 mungkin kalau dari segi harga ya tidak jadi walaupun agak berbeda tapi lah anggaplah itu kalau dibandingkan dengan yang jenis Matic itu harganya jauh berbeda sekali ya jadi motor yang dibawa kabur oleh pencuri ini yaitu sirep dan untuk wajah pelaku ini bisa anda lihat di sebelum video ataupun anda bisa lihat ulangannya ada bingkai video yang lembarnya lebih kecil yaitu laki-laki yang menggunakan kalung dan kebetulan jika anda ada yang mengenali ataupun ada yang melihat orang ini mungkin anda bisa menginformasikannya ke kami dan kebetulan sebenarnya kami sudah mengantongi informasi bahwa orang ini ada di tempat ini tetapi kami tidak akan menjelaskannya disini ini ini apa ya karena memang ini kan sudah termasuk ke dalam ya tentunya ini sudah bukan melanggar hukum ya kalau kayak gini sih kalau bawa kabur kendaraan ini ya pencuri itu maksudnya pencuri lihat ini sudah tidak perlu saya jelaskan lagi tentunya dia sudah masuk apa ya ya intinya sudah siap sih intinya maksudnya sudah siap terkena pasal pencurian intinya kira-kira seperti itu dan sebenarnya dari kami sendiri dari pihak kami sendiri sebenarnya mengikhlaskan sih kalau karena ini kan buat pelajaran untuk kita semuanya bahwa hal ini bisa menjadi edukasi untuk kita semuanya sehingga kita bisa terhindar menjadi hal seperti hal-hal seperti ini dan ada beberapa pertanyaan yang pernah masuk kenapa tidak dimintai untuk identitasnya kalau dari kami sendiri sih kalau dari awal meminta identitas karena kami mempercayai bahwa yang datang itu pasangan karena memang sering ya calon konsumen yang datang ke kami untuk suami istri itu banyak ya bukan satu kali dua kali tetapi ternyata ini bisa dijadikan modus untuk pencuri ini dan kronologi sederhananya sederhananya korban ini yang perempuan ini mengenal laki-laki ini saya tidak tahu ya kenalnya dari mana gitu apakah dari media sosial atau dari mana tetapi yang saya tahu perempuannya mengenal laki-laki ini baru sekitar dua minggu ya sekitar dua mingguan dan saya tidak perlu menjelaskan perempuan ini orang mana untuk karena saya juga harus bisa menjaga privasi dari korban dan dan tentu saja kasus ini sudah masuk ke pihak hukum ataupun pihak yang berwajib dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang berwajib yang mau memusul tuntas untuk kasus ini mungkin ini bukan kasus pertama kali ya kalau tetapi disini saya menjelaskan seputar konsepnya termasuk cara ataupun model yang mungkin bisa menjadi edukasi ataupun pelajaran untuk kita semuanya jadi kita juga harus berhati-hati jika ada orang yang sekiranya pertama itu dia datang mungkin naik kendaraan umum ya misalkan dia naik apa gitu jadi dia turun kalau Anda lihat dari awal dari CCTV ya itu datangnya dari sebelah baratnya karena kebetulan kita ini menghadap seru kami ini menghadap ke selatan kemudian beberapa setelah dia pelaku ini melihat-lihat motor dia itu jalan kaki ya jalan kaki tetapi masuk gang ya ini juga saya tidak tahu dia masuk gang tetapi entah kemana tapi dia masuk gang ke belakang sebenarnya dia masuk gang ini bukan lagi kembali kesini ya tetapi setelah dikonfirmasi pelaku ini bersama korban ini pergi ke terminal ya yang ke terminal kota Tasik mungkin bagi anda yang ada di kota Tasik mungkin tahu yang terminal baru kota Tasik kemudian motor ini sebenarnya masih ada di seru kami ya sebelum karena kami juga harus menunggu rekan kami untuk membawa kendarahan ini dan sebenarnya rekan-rekan kami juga sempat bertanya-tanya ini orang ke mana gitu perginya gitu ini dia pergi ke gimana dan jadi kenapa dia pergi masuk gang gitu sebenarnya agak ada agak ganjil juga sebenarnya rekan-rekan kami juga tetapi rekan-rekan kami ini eh menganggapnya kita positive thinking saja seperti seperti pada umumnya mungkin dia ada punya urusan kemana gitu ke belakang atau kemana kira-kira seperti itu tetapi setelah bayang jadi setelah beberapa saat sebenarnya ada informasi bahwa orang ini sudah intinya sudah menunggu di terminal karena COD nya dilakukan di terminal bukan di showroom karena untuk untuk COD ini sebenarnya bukan sekali dua kali ini sudah ratusan kali ya kami lakukan di tempat ataupun COD yang sering kami lakukan di langsung membawa unitnya secara langsung ke rumahnya kira-kira seperti itu karena yang menjadi kepercayaan patokan kami yaitu kami mempercayai di dua orang ini pelaku dan korban ini adalah suami istri jadi karena kami juga tidak mungkin kan tidak eh apa ya maksudnya terlalu menjajah ataupun terlalu bertanya-tanya seputar keluarga mereka kan tidak 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 mungkin ya karena itu nanti malah menyinggung ke cara konsumen jadi kami juga harus bisa bisa menjaga ke apa ya hal-hal yang sifatnya yang nantinya malah tidak enak itu maksudnya ke konsumennya jadi untuk menguatkan di korban dari kami gitu jadi pelaku ini membawa orang perempuan yang jadi korbannya juga jadi tentu saja ya kami mempercayai bahwa ini orang yang serius itu intinya kira-kira seperti itu ternyata tren model ini juga sempat sempat di apa ya sempat ada yang bahas dari pihak lainnya ataupun apa ya di showroom lainnya tetapi kami baru mengetahuinya setelah kejadian sebenarnya dan tidak lama kemudian transaksi ataupun ya transaksi dilakukan di terminal dan kebetulan untuk surat-surat baik STNK maupun BPKB tentu saja tidak belum kami serahkan ya karena untuk penyerahan STNK dan BPKB adalah kami lakukan setelah transaksi jadi ya jadi setelah transaksi jadi misalnya kami akan meminta data-data yang dibutuhkan ya kenapa kami tidak meminta data di awal-awal karena itu seperti yang sudah saya jelaskan itu untuk menjaga kepercayaan jadinya jadi jangan sampai calon konsumen tersinggung jadi seolah-olah kita ini tidak percaya pada mereka intinya kira-kira seperti itu karena untuk untuk cara ini sebenarnya sudah sering yang kami lakukan sih tapi mudah-mudahan kami juga bisa bisa lebih waspada untuk kedepannya jika ada hal-hal yang memang layaknya mirip ataupun serupa dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang ini dan ini juga mudah-mudahan bisa kita berperbaik untuk kita semuanya ataupun penonton semuanya jika suatu waktu jika ada yang kasus ya yang mirip ini bisa menjadi eh acuan juga ya mungkin alternatifnya anda bit ketika nanti ya ketika kasusnya ketika laki-laki ini sedang mungkin kita bisa mengambil jeda ya misalnya laki-laki ini sedang melihat-lihat kondisi motor ya pura-pura melihat kondisi motor mungkin kita bisa ngobrol dulu sama perempuannya gitu mungkin pura-pura nanya apa gitu jadi itu juga kedepannya bisa menjadi cuan kami untuk meminimalisir terjadi hal yang serupa apakah dia korban ini dihipnotis atau tidak saya juga tidak tahu ya dan bagiannya yang kebetulan mungkin suatu saat nanti melihat wajah pelaku ini mungkin anda bisa memberitahuan kepada kami tetapi kalau bagi kami ini mudah-mudahan orang ini disolehkan saja sih kalau dari kami ya karena kami juga kita tidak akan ngapa-ngapain sih kalau saya pribadi ini karena kan kita tidak boleh main hakim sendiri sih walaupun sudah ketanggap ini biarkan proses hukum yang berjalan saja toh lagian kan yang rugi buat bukan buat kita yang rugi secara dunia di buat dia juga yang rugi nanti buat akhirat buat dia juga karena penyesalan itu tidak tidak ada yang di awal ya semua penyesalan itu selalu sifatnya yang terakhir itu enggak ada yang jarang kalau orang yang menyesal di awal itu apalagi kayak kayak curanmor seperti ini sih enggak tahu sih kalau saya ya apakah dia merasa berdosa atau tidak saya juga tidak tahu sih karena atau mungkin juga dia sudah pekerjaannya seperti itu saya juga tidak tahu tapi sebenarnya ini ada kabarnya juga sih bahwa orang ini pergi ke ini tapi saya belum bisa menginformasikannya disini karena ini masih dalam kajian untuk pelaku ini ya ya mudah-mudahan dari beberapa kejadian ini terutama dari owner kami yang anaknya wapat pada hari pada hari Selasa ya pada malam Selasa ini mudah-mudahan terutama untuk owner sendiri untuk disabarkan dalam menghadapi cobaan yang beruntun ini dan mudah-mudahan juga buat kami juga ini bisa menjadi edukasi untuk lebih waspada sih intinya karena untuk kasus seperti ini bukan satu kali ya menipa kami tetapi modelnya yang saja yang berbeda gitu dengan cara-caranya yang berbeda dan untuk kronologisnya sudah sudah saya bahas Anda tinggal lihat-lihat lagi video-video yang sebelumnya yang sudah kami bahas seputar kasus-kasus ini karena kasus-kasus seperti ini tidak terjadi satu kali dua kali ya dan ini merupakan model terbaru yang kami temukan untuk kasus ini dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan saya mohon doanya untuk rekan-rekan semuanya terutama semoga amal kebaikan dari almarhum diterima di sisinya dan semoga untuk orangtuanya untuk PP dan untuk AA nya eh disabarkan ya jadi ini mungkin berupa ujian ya untuk kita semuanya dan saya sendiri itu selaku editor ataupun yang mengelola channel ini gitu mohon maaf yang sebelah-sebesarnya dan saya juga akan setiap harus mengupload video kan saya juga membutuhkan izin gitu dari owner saya gitu karena eh saya juga harus menghargai gitu dari apa ya dari pemilik saya jadi dari owner dari owner saya intinya kira-kira seperti itu dan saya sekali lagi minta doanya untuk rekan-rekan semuanya kalau soal kehilangan kendaraan ini kami sebenarnya sudah ilas ya untuk kendaraan ini tetapi kenapa saya bahas ini saya tidak ingin apakah saya harus motor ini kembali tidak sih kami tidak seperti itu kami sudah mengilasan untuk kendaraan ini kalaupun kembali kami alhamdulillah kalaupun tidak kembali kami tidak apa-apa yang penting mudah-mudahan orang ini disolehkan dan ya intinya mudah-mudahan orang ini bisa tahu baca aja sih intinya kira-kira seperti itu dan mudah-mudahan owner saya juga dikuatkan dalam menghadapi beberapa cobaan yang pada bulan ini memang beruntun sekali ya yang saya minta doanya dan saya tidak minta apa-apa dari rekan-rekan semuanya cukup cukup didoakan juga kami mengucapkan banyak terima kasih dan saya juga saya selaku editor dari channel ini juga mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mencepatkan waktunya untuk menonton video ini dan kebetulan saya mengupload video di malam hari dikarenakan kebetulan saya sedang jaga sebenarnya ya untuk jadi ya intinya kita untuk jaga-jaga saja sih mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya dan mungkin video ini saya cukupkan terlebih dahulu mohon maaf jika masih mohon maaf jika terlalu kepanjangan dan mohon maaf juga jika masih banyak kekurangan apa yang dari saya sampaikan dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan salah-salah atau kritiknya jangan lupa untuk memberikan komentarnya tapi pastikan komentar yang anda relevan yang tidak menyinggung seputar sara ras agama maupun yang melanggar undang-undang yang hukum yang berlaku di Indonesia saja dan mungkin hanya itu saja dulu apa yang bisa saya sampaikan sekali lagi mohon maaf jika masih banyak kekurangannya dan mohon maaf juga jika durasi videonya terlalu panjangan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga anda selesai selalu dan sampaikan salam hormat kami untuk keluarga tercinta dan bye bye selamat menikmati